Intro Timnas Indonesia VS Cina Taipei merupakan ajang pembuktian pelatih Timnas Indonesia Anggota Komite Eksekutif PSSI Haruna Sumitro mengatakan laga Timnas Indonesia melawan Taiwan merupakan partai pembuktian pelatih Sukwat Garuda Sintayong dalam pengakuan Haruna Sumitro Sintayong siap dievaluasi jika Timnas Indonesia gagal mendapatkan hasil optimal jelang melawan Taiwan pada saat pertemuan PSSI dengan Sintayong ia siap dievaluasi dari pelatih Timnas Indonesia bila gagal mengantarkan Sukwat Garuda ke kualifikasi Piala Asia 2023 hal inilah yang membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus membuktikan kepada PSSI untuk pemusatan latihan TC Timnas Indonesia melawan Taiwan akan dilakukan pada pertengahan September timnas Indonesia melawan China Taipei atau Taiwan tim yang memenangkan babak ini akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 2 tim yang lolos dari babak playoff ini akan melengkapi 24 tim kontestan babak kualifikasi Piala Asia 2023 babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 ini diikuti 24 negara nantinya 24 tim itu dibagi ke dalam 6 grup yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 tim juara grup otomatis lolos ke Piala Asia 2023 sementara itu 5 rata terbaik juga akan melaju ke putaran final Piala Asia 2023 total ada 11 negara yang lolos ke putaran final Piala Asia 2023 dari babak ketiga kualifikasi melengkapi 13 tim yang lebih dulu menyegil tempat jadi total ada 24 tim yang tampil di Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di China pada tanggal 16 Juni hingga 16 Juli 2023 jadwal timnas Indonesia melawan China Taipei di kualifikasi Piala Asia 2023 leg pertama akan berlangsung pada hari Kamis 7 Oktober 2021 dan leg kedua akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dukung terus tim Laskida bagaimana menurut kalian?